Intro Bareng anak di penjara, Kapolda Sumud jadikan AKBP Ahiruddin Hasibuan sebagai tersangka usai dipecat. Setelah dipecat atau diputuskan PT DH, Kapolda Sumud Ijen Panca Putra Simanjuntak mengatakan, AKBP Ahiruddin Hasibuan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengandayaan Ken Anpiral. Kepada Wakpedia, Jenderal Bintang 2 ini menegaskan bahwa Ahiruddin Hasibuan dikenakan pasar berlapis tentang dugaan pengandayaan mahasiswa bernama Ken bersama-sama dengan anaknya Aditya Hasibuan. Panca menjelaskan AKBP Ahiruddin Hasibuan dikenakan pasar berlapis dugaan trut serta mengandaya. Selain itu, ia juga dikenakan pidana karena membiarkan pengandayaan itu terjadi di depan matanya sesuai pasal 304-5556 KUHP. Sebelumnya, Kapolda Sumud Ijen Panca Putra Simanjuntak menyatakan hasil sidang kode etik profesi AKBP Ahiruddin dituntut dipecat atau pemerhentian tidak dengan hormat dari anggota Polri. Putusan ini karena ia terbukti bersalah sebagai anggota Polri aktif berpangkat AKBP membiarkan anaknya Aditya Hasibuan. Mengandayaan mahasiswa bernama Ken Admiral dihadapannya. Selain itu, dia juga memerintahkan orang lain untuk mengancam atau menodongkan diduga senjata api ke korban dan rekan-rekannya. Tiga etika itu dilanggar sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan pada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Panca menjelaskan AKBP Ahiruddin melanggar tiga kode etik profesi Polri pasal 5, 8, 12, 13 dari Perpol nomor 7 tahun 2022. Maka dengan pertimbangan ini AKBP Ahiruddin dipecat. Meski diputuskan untuk dipecat, Polri sumut memberikan waktu 14 hari kepada AKBP Ahiruddin untuk melakukan banding. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!